hey you guys so this is now jum berapa you guys? jum 5 it's 5 o'clock in the morning, ini jum 5 pagi and we're gonna catch a flight now our staff is cooking, masak apa? lemon nilo, nice, good 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 by the way guys, ini mie nya bagus banget guys ini terbuat dari daun bayam dan ga pake pengawet, dan juga ini ga ada mie cina by the way, so we're good ini masak untuk berapa orang? untuk berlima mantap guys udah makan belum? iya udah, ayo boy let's go okay 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 we gotta go iya kumuran dulu okay, oh thank you oh by the way ini kumuran enak banget coy pelin, ini propolis mouthwash kita kumur langsung aman alright, tunggu di mobil okay di episode di balik pintu kali ini we go behind my friend's home this is Indonesia's rockstar turn into a business woman inilah di balik pintu momo masuk boy heeey woooow my god apa kabar i'm good liat dong aku kaya rumah ke momo pake apa liat gak keren nih bagus gak? momo seks i juga dong i keren banget aku selalu beli momo seks and then i found out it's yours thank you boy it's very good wow kita keliling-liling yuk kayu yuk boleh boleh welcome to balik oh my god kak momo gila orang kaya orang kaya? aku orang biasa orang kaya hahaha by the way thank you lo udah ada aku disini semoga gak ngerepotin ya aku yang terima kasih kamu udah mau dateng kesini mampir kesini jauh-jauh coba tau gak enakan rumah kamu nih ya? peaceful banget thank you hidup tuh enakan kaya gini simple damai nyantai lebih nyantai ya hidup udah rumit ya is that a pool? yes yes ayo yuk 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 aduh jadi pengen berenang ah maaf WILL oh my god kamu siapin anduk? kamu mau gak? gak bisa Boy hamil emang kenapa kalo hamil? ya gapapa sih emang becaya keluar gitu gak? ���erie Enggak loh! Itu jacuzzi? Ya. Dan pemandangannya langsung golef dan danau. Oh my God. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik banget ya. Di sini ada living room. Oh wow. Sering dipake? Living room yang jarang hampir tidak pernah dipake. Ada living room tapi ga ada gunanya. Karena kita selalu favoritnya sebenernya di bawah sih. Oh my God the view is so cool. Welcome to Malang. Seneng ga sih? Hidup kayak begini? Ya harus seneng ya. Hidup itu kan berjalan terus. Dan sekarang stepnya udah berbeda. Sekarang udah punya suami, udah punya keluarga kecil, udah punya anak pula. Ya dinikmatin aja. Dan tinggal di sini pula jauh kan. Jauh banget dari hiruk pikuk Jakarta. Beda ga? Beda banget boy. Ya you know kayak kalo di Jakarta tuh gue ga pernah pulang. Di Malang. Gue di rumah terus. Ini apa nih Kak Momo? Ini dining room. Dining room sering dipake apa? Ga juga sih. Makan masing-masing? Engga. Biasanya ya kita di bawah. Always. Semuanya di bawah? Suami tuh paling seneng ngajakin temen. Atau misalnya ada kerabat. Ya di bawah. Jadi lantai ini tuh bener-bener kayak ga kepake. Bisa dibilang. Apalagi yang di bawah nanti ya kita ke bawah. Ya itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Boy by the way kamu makan belum sih? Belum sih kamu punya. Terbang langsung kesini. You have your own chef? Halo. Wow jadi kamu personal chef disini? Iya. Saya personal chefnya itu. Oh. Untuk rame-rame lah. Oh my god. Semuanya kita keluarga. Setiap malam ada personal chef? Setiap hari. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Setiap hari masakin untuk kita semua. Oh what? Jadi rumah mertua, rumah adek. Semuanya deketan. Oh my god. Gitu. By the way kamu mau makan apa? Aduh. Menunya apa hari ini? Kenapa pekai? Makan ada di sini. Thank you. Makasih. begini ya you have all this gitu ya suami kerjanya apa suami itu setiap hari selalu ada di pabrik-pabrik apa furniture furniturenya ini memang khusus ekspor Eropa Amerika high-end furniturenya disana kita yang bikin ketemu suami dimana sih awalnya nah ini pertanyaan bagus sih jadi kita pertama kali ketemu itu ketika geisha perform di surprise birthday party papanya yang ke-44 tanggal 11 bulan 11 2011 ketemu di acara birthdaynya jadi kamu manggung terus kenalan dia disitu iya jadi ya jadi friend aja jadi temen ya ngejar duluan sih apa aku bingung bilangnya ngejar atau apa ya karena ya you know ya kita tuh friend ya aku nggak berasa kayak dikejar gitu tapi dia pinter sih kayak so many but sure iya tiba-tiba ngajakin Nika aja iya dan dia tahu kalau misalnya mau deketin aku hanya untuk main-main dan wasting my time nggak usah mungkin dia mungkin dia fans geisha udah lama kali hahaha maybe ya maybe ya ini kemana Nika ini sekarang kita menuju kamar oh tapi harus lewat lorong begini ya ya keren banget harus karena kita suka ini ya berbau art aja art dan privacy banget ya rumah sama kamar pribadi posisi rumahnya kan ini kayak bangunannya sendiri ini sendiri kamarnya hanya di daerah sini jadi kalau making baby aman nah boy silahkan masuk ini kamar kita wow kamar mandi boy asik luas banget kamar mandinya kamu mau nah ini boy kalau misalnya pagi-pagi tinggal buka pintu oh my god aku nggak mau pulang lah yauduh jangan udah aku sini aja jangan aku happy banget kalau misalnya ada kamu disini anak-anak geisha ada yang nyamperin ke sini nggak ada oh wow kangen geisha kangen juga what happened really sebenarnya aku sendiri bingung kalau misalnya ditanya orang kok tiba-tiba vokalisnya bukan kamu gitu ya kalau ditanya aku sendiri eh nggak tahu persis kenapa karena aku sendiri nggak 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 even officially dikasih tahu kamu nggak dikasih tahu kalau vokalisnya berubah nggak dikasih tahu kalau ternyata mereka udah udah ada penggantinya what temen-temen kamu yang di dalam geisha juga nggak ada yang wa kamu mo nggak secara officially nggak ada yang ngomong mo kita udah nggak bisa jalan apa mo udah nggak bisa ikutin kita ya misalnya ya something like that tapi nggak ada informasi ya karena waktu launching sendiri aku nggak dikasih tahu juga tanggalnya jadi aku tahu hanya ngeliat Instagram oh tanggal sekian aku inget banget itu bulan Juli wow mungkin kalau misalnya aku punya kesalahan bisa diomongin ya tapi karena aku nggak nggak tahu sama sekali jalannya seperti itu yaudah tapi kalau dibilang kangen-kangen lah ya kangen panggung kangen panggung kangen anak-anak juga kangen semua kangen semuanya karena mereka itu apa ya orangnya banyol terus itu yang membuat kita itu bisa menikmati ketika kita dulutur kemana-mana selalu lucu anak-anaknya lucu kangen keramaian gitu ya kangen keramaian but I'm okay of course you're happy I'm happy ku ingin saat ini engkau ada disini tertawa bersamaku seperti dulu lagi oh walau hanya sebentar Tuhan tolong kamu bukanlah bukannya diri ini tak terima kenyataan hati ini hanya rindu oh keren banget nyanyi nih aduh perlu peregangan wow ini garasi kamu kamu wow kamu bisa nyetir waduh mau balapan ayo yang mana disini mobil kamu biasanya yang dipakai yang benar kayaknya kamu bisa tebak sih yang mana walaupun lu kebagiannya alfadru ya betul enak ya enggak pernah kekurangan mobil ya berarti di rumah ini ya kekurangan supir mungkin wow asik ini apa studionya iya studionya tadinya di karaoke oh gitu itu ada alatnya akhirnya dijadikan studio itu ruang ininya monitornya yoi oh wow ini jenis asik kamu rajin olaga kak lebih rajin nyari duit wah ini enak banget bagian sini kak momo wah ini danau iya langsung ada danau di belakang rumah enak banget penting gak sih buat kak momo is this your dream emang dari dulu pengen kayak pengen lah suatu saat nikah sama orang yang sukses juga biar punya kehidupan seperti ini enggak munafik pengen pasti boy pengen cuman ya itu tadi aku bilang aku aku kepengen jadi perempuan yang berguna gitu even walaupun misalnya aku bisa sebenarnya diem-diem aja dan aku bisa enjoy seperti ini cuman aku lebih nyaman untuk menikmati hidupku dan memakai pikiran segalanya aku belajar bisnis aku belajar hal-hal yang selama ini aku belum pernah tahu aku belajar dari sini aku belajar di sini kita gak tahu kedepannya itu akan ada apa jadi misalnya suami butuh aku I'm ready apalagi punya anak cewek ya kayak Briel aku kepengen suatu saat dia juga bisa lihat bahwa dia punya ibu yang juga bisa bermanfaat gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati